Hai selamat datang di Mimifica Kitchen Kali ini saya mau membuat pizza tanpa ulen Pertama-tama saya mau tuangkan dulu air hangat 180 ml Lalu ragi, raginya 5 gram Ini kita aduk aja sampai raginya itu larut Airnya jangan terlalu panas ya, nanti raginya mati Setelah itu saya mau tambahkan 1 sendok makan gula pasir Kita aduk aja sampai gulanya larut Seperti ini Nah ini diaduk-aduk terus sampai larut Setelah itu kita tutup aja biarkan 10-15 menit Sampai keluar buihnya Kita tambahkan minyak Saya pakai minyak sayur biasa sebanyak 40 ml Kita aduk sampai merata Lalu garam 1 sendok teh Diaduk lagi Setelah itu campurkan juga tepung terigu protein tinggi Ini saya pakai sekitar 225 gram Diaduk sampai merata Memang nanti hasilnya itu akan lengket ya Lengket seperti ini Gak apa-apa ini teman-teman Jadi setelah tercampur rata gini Saya mau tutup dulu pakai plastik wrap Lalu biarkan sampai 30 menit ya Ini diamkan aja sampai 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat Seperti ini jadinya setelah mengembang Saya mau lepas dulu plastiknya Ini cocok banget buat jualan Misalnya teman-teman gak punya waktu banyak dan males ngulenin Pizza tanpa ulen ini Resep ini bisa juga jadi alternatif Pilihan teman-teman untuk membuat pizza Nah seperti ini ya teman-teman Setelah itu saya siapkan loyang pizza Yang anti lengket Lalu kita taruh aja seperti ini Memang adonannya lembek Nah kita ratakan seperti ini Sampai benar-benar merata Lalu tusuk-tusuk dengan garpu Supaya nanti ketika dipanggang itu gak melembung gitu Setelah itu saya mau beri saus bolognese Ini saya pakai yang ada di kulkas aja teman-teman Kita ratakan aja Tidak punya bisa pakai saus tomat Atau kalau misalkan pengen yang lebih pedas gitu Bisa menggunakan saus sambal Nah kita ratakan seperti ini Yang banyak ya Usahakan semuanya merata Ter-cover semua dengan saus Setelah itu Ini sudah rata ya Saya akan beri topping sosis Seperti ini Di tata satu persatu yang rapat ya Supaya setiap bagianya nanti terkena sosis Setiap gigitan itu Kena sausi semua Tapi misalnya teman-teman juga punya topping Tambahan topping yang lain juga boleh Misalkan pakai smoked beef Atau pakai jagung Pakai paprika Atau daging Boleh banget ya Ini Sesuai selera aja Apa yang ada di kulkas Dikeluarin aja Yang bisa buat topping pizza Silahkan Nah kita susun seperti ini Diteken-tekannya Supaya sedikit tenggelam gitu Lalu saya ada sedikit bawang bombay Saya campur aja Saya susun aja Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Disusun aja Bawang-bawang bombay Banyak sedikitnya Sesuai selera Oh iya Bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan subscribe Like dan komen Jangan lupa Pencet tombol loncengnya Supaya teman-teman Mendapatkan notifikasi lengkap Atau notifikasi terbaru Dari resep-resep Mimifica Kitchen Jangan lupa subscribe Supaya tambah enak Saya juga taburin dengan Keju mozzarella Yang agak banyak Tapi misalkan Mau sedikit lebih hemat Bisa pakai Keju quick melt Atau Apa tampilannya Supaya lebih cantik Bisa pakai Keju slice Yang quick melt Itu juga boleh Sesuai selera aja Gitu ya teman-teman Nah Kita tutupin Seperti ini Kejunya Sampai rata Yang banyak ya teman-teman Keju mauzanya Supaya nanti Meleleh gitu Di mulut Nah kita tambahin lagi Jangan pelit-pelit ya Dan yang pasti Kalau bikin sendiri Itu lebih hemat Dan ini juga cocok banget Untuk ide jualan Teman-teman Ya Nah setelah ini Saya mau panaskan oven Ini ovennya sudah Saya panaskan Saya pakai oven Tangkering aja Kita Panggang ya Di oven Kira-kira 20 menit Nah ini Jadinya seperti ini Kalau untuk Dijual Bisa dimasukkan Kedalam Kardus pizza Seperti ini Ya Ini dikemas Seperti ini aja Penampilannya Menggiurkan ya Teman-teman ya Dikemas Seperti ini aja Lalu ditutup Bisa langsung Dijual Seperti ini Gampang kan Nah ini Sudah siap Untuk dijual Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba